Pemirsa puluhan mobil angkutan barang terjaring Rajia Dinas Perhubungan dan Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan di Jalan Lingkar Selatan. Petugas juga menindak belasan sepeda motor tidak dilengkapi surat-menyurat dan pengendara tidak memakai helm. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin bersama Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat menggelar Rajia Angkutan Barang di kawasan Jalan Lingkar Selatan selasa 30 Oktober 2018. Pantauan Banjar TV satu persatu truk bertonah sebesar dan backup yang menintasi Jalan Lingkar Selatan langsung dihentikan petugas guna melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-menyurat disamping memeriksa kelengkapan kenderaan lainnya berfungsi dengan baik. Bagi kenderaan yang tidak melengkapi SDNK maupun surat KIR atau uji layak kenderaan langsung ditilang. Sementara yang lengkap dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Kasih pengawasan dan penindakan di skup Kota Banjarmasin M. Yunus menyatakan dari Rajia ini kebanyakan pengendara tidak memperhatikan kelengkapannya seperti KIR, SDNK, dan SIM yang habis masa berlakunya. Tidak hanya itu petugas juga menemukan surat izin operasi untuk wilayah Jawa Timur namun beroperasi di Kalimantan Selatan. Selain itu juga menemukan angkutan truk yang membawa bahan peledak yang tidak dilengkapi surat-menyurat. Surat-surat atas, Pak? Ini ada di bukit, SMK, ada yang belum temukan lagi, ada yang belum sim lagi-lagi. Jadi SIM SMK bisa serahkan sama peperusian. Ini alasan apapun tidak diterima, Pak? Iya, ada. Ini kita temukan lagi, ini nanti bisa serahkan lagi sama lantas. Ini menyangkut untuk Jawa Timur. Tentu dia operasi ada di Banjarmasin, seharusnya nggak boleh. Mengangkut bahan peledak, Pak? Oh, tadi ada bahan peledak, karena itu ada surat yang terang ada apa? Nah, surat pembawa itu, surat-surat itu harus ada dia. Ternyata surat-suratnya nggak ada. Terus gimana, Pak? Itu tunggu dari pengusaha dia. Suratnya itu harus ada pendamping dari keperusian. Seharusnya nggak ada yang terang. Yunus mengimbau kepada pengguna jalan, khususnya mobil barang, untuk lebih memperhatikan kelengkapan surat menyurat karena menyangkut keselamatan berlalu lintas. Mohair, Banjak TV. Rajia Gabungan Dinas Perhubungan dan Polsek Banjarmasin Barat di kawasan Jalan Lingkar Selatan tak hanya menindak puluhan mobil angkutan barang, melainkan juga belasan kenderaan roda dua yang tidak dilengkapi surat menyurat. Dalam rajia kali ini, petugas kepolisian berhasil menindak 15 pengguna kenderaan roda dua. rata-rata tidak dilengkapi surat menyurat seperti STNK, SIM, dan tidak memakai helm. Petugas kepolisian juga sempat menindak sejumlah kenderaan roda dua yang diketahui memakai nomor polisi palsu dan hanya dilengkapi surat jalan dari dealer. Hari ini sudah dapat 15 tilang, rata-rata melanggarnya itu tidak dilengkapi STNK sama SIM dan juga tidak memakai helm. Pak, kan itu ada yang motor-motor baru gitu, terus mobil-mobil baru, nah itu gimana tuh? Kan cuma dapat surat jalan, STNK nggak ada, nah itu gimana? Jadi gini, surat jalan itu yang dikeluarkan dealer itu hanya berlakunya dari dealer sampai rumah, bukan untuk jalan-jalan dari rumah ke suatu tempat. Jadi intinya surat yang dari dealer itu, surat keterangan surat jalan itu hanya berlakunya dari dealer sampai ke rumah. Jadi tetap walaupun mereka jalan misalnya terjaring operasi kayak gini, bakalan kena tilang? Tetap, kena tilang, karena pasti pakai pelak palsu. Oh iya. Lantaran masih banyak pengendara yang tidak mematuhi cara berkendara, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Banjarmasin untuk mengecek dan memperhatikan kelengkapan layak jalan dan surat-surat motor maupun mobil sebelum berjalan guna tertib berlalu lintas. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!